Kita mulai saja, materi yang sebetulnya sudah lama tersusun pada waktu masih di Direkturat Transmisi dan Distribusi Kantor Telepusat dulu. Sekarang kita manfaatkan untuk dengan ada banyak perkembangannya di dalam sistem peralatan proteksi. Maka, tapi kita kembali kepada basic, si basicnya pengaman di terapu ini, supaya kita bisa mengikuti apa yang ada pada relief proteksi yang diproduk pada saat ini, sekarang. Nah, kita mulai saja pada awalnya, kita masuk kepada pengaman terapu untuk gangguan internal. Sementara kita masuk pada konsentrasi kita pada permasalahan yang ada di internal terapu saja. Nah, ada tingkat yang gangguan di terapu itu masih tingkat alarm, yaitu gangguan karena ada kelemahan dari sambungan di internal terapu. Yang bisa di dalam itu, bisa karena ada kondisi konektornya tidak bagus di dalam, mungkin ada pemburukan, sehingga terjadi pemanasan. Nah, di titik yang panas tadi, yang kita sebut dengan hotspot, itu akan timbul gelombong-gelombong. Nah, kedua, yang kemungkinan bisa terjadi di dalam terapu, itu setiap, kalau kita mengerjakan satu peralatan atau satu konduktor, kita beri tegangan, namanya kita membangkitkan listrik itu kan sebetulnya membangkitkan kondisi materi itu tidak stabil. Jadi, artinya elektron itu dipisahkan, tidak menjadi normal, tidak netral, sehingga ada terkonsentrasi ke satu titik. Jadi, ada tendensi untuk kembali menjadi normal. Nah, pada kondisi yang seperti itulah, ada yang muatan-muatan yang terkonsentrasi ke satu titik. Jadi, berusaha untuk menetralisir kondisinya, sehingga menjadi ke normal lagi. Nah, pada kondisi itu adalah pelepasan muatan-muatan listrik yang pasti itu akan terjadi, karena usaha dari materi itu untuk menetralisir dirinya. Nah, pelepasan itu bisa, kalau itu terjadi, karena di dalam terapu itu akan ada diberi tegangan, sehingga ada beda potensial antara satu titik ke titik yang lain, tendensi untuk melepaskan muatan tadi, menetralkan materi itu, sehingga itulah kita katakan sebagai discharge, parsial, kecil-kecil yang mulai kepas. Nah, pada perlepasan itu, melalui media, karena di dalam terapu itu isinya adalah minyak, maka muatan-muatan listrik yang terlepas itu akan menguraikan minyak menjadi gas. Gas ada timbulah gelembung-gelembung. Nah, gelembung-gelembung tadi mungkin akan mengalir, tendangkan di arah ringan, menuju ke tempat yang lebih rendah. Lebih rendah tekanannya. Kemana di dalam terapu? Tentu ke arah konservator. Nah, di situ di jebak, ada untuk ditangkap, dikumpulkan gasnya di dalam satu alam proteksi, untuk mendeteksi adanya gelembung tadi. Nah, kalau pada kondisi normal, trafo tadi dibebani, kita tahu setiap arus yang mengalir di di satu konduktor, satu peralatan listrik pada kondisi tertentu, dia masih mampu untuk dialirkan tanpa risiko kelebihan. Setiap ada arus yang mengalir itu selalu akan menghasilkan panas, tapi kalau pada konduktor di atas tertentu, dia masih mampu mengalirkannya tanpa terjadi apa-apa. Nah, kalau kita lebihkan arusnya yang mengalir di konduktor tadi, maka di situ mungkin baru terjadi pemanasan. Nah, yang ada di konduktor yang dialirkan oleh arus beban. Tapi dia tidak hanya sendiri saja yang panas di situ. Ada belitan tadi, ada isolasinya yang ikut menjadi terpanaskan oleh sumber panas yang ada di konduktor tadi. Nah, kita nanti akan lihat di situ bahwa konduktor di trafo itu seperti apa. Apalagi kalau ini trafonya adalah trafo dengan tegangan tinggi. Nah, itu peralatan untuk di konduktor tadi sistem isolasinya seperti apa. Nah, yang ada banyak di monitor di trafo tadi, itu ada di tanki paling atas. Itu ada sensor yang mendeteksi panas dari yang dihasilkan dari belitan yang dilewati oleh arus. Nah, di sini ada yang pernah meneliti, itu yang kita sebut dengan, ini guru saya yang menyampaikan informasi ini, Al-Mahub Pak Kutumari, itu Monsinger itu meneliti bahwa temperatur yang diukur di tanki, di atas tanki, di top oil tadi, itu akan menunjukkan bahwa temperatur di belitan itu ada lebih tinggi 20 derajat. Nah, kalau kita beli trafo, itu kan kita sering dapat spesifikasi bahwa kalau trafo itu dibebani, beban penuh sesuai kapasitasnya, makanya yang disebut kapasitas tertentu tadi, dilihat dari kenaikan temperatur. Nah, di sini speknya yang kita sering kenal, di sini, itu adalah 55 derajat. Jadi, temperatur rise dari trafo itu 55 derajat, ada yang 65, desainnya beda lagi. Nah, pada kalau desain-desain trafo yang secara umum, itu dengan ambien temperatur, temperatur udara luarnya itu 20 derajat. Jadi, kalau ada dibebani trafo tadi, dibebani beban penuh, maka temperatur itu akan naik 55 derajat dari ambien temperaturnya, maka kira-kira menjadi 75 derajat. Itu terukur di temperatur yang ada di atas tanki. Nah, bagaimana? Berapa temperatur yang ada di konduktornya sendiri? Nah, menurut Monsinger ini, ditambah 20 derajat. Jadi, 75 tambah 20 derajat. Jadi, 95 derajat. Nah, batas yang pernah diteliti oleh pendahulu-pendahulu kita, itu konduktor-konduktornya belitan trafo tadi, tidak menggunakan isolasi email kalau untuk tegangan tinggi. Untuk belitan tegangan tinggi, tidak menggunakan isolasi email yang kita sering lihat. ada beli kawat tembaga di pasar ini itu untuk tegangan rendah, yang mampu ditahan oleh isolasi email untuk tegangan rendah. Tapi untuk tegangan tinggi, kita tidak bisa lagi menggunakan isolasi email ini, apalagi padat. Nah, kalau kita, nanti akan kita lihat, dia akan dibantu oleh kertas. Jadi, bare konduktor yang dipakai. kita masuk dulu ke itu ya. Masuk ke, ada yang gambar gitu. Lagi, lagi, lagi. Lagi, lagi. Belum, belum. Nah, ini dia. Nah, konduktor, jangan, 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 jangan coba coba. Belum, belum. Nah, konduktor di belitan trapo, tegangan tinggi, tidak menggunakan isolasi email yang padat, tapi dia menggunakan kertas. Jadi, tembaga telanjang begini, bare conduct copper ini, kita ilustrasikan seperti ini. Nah, kita anggap bahwa ini adalah satu batang konduktor yang jadi bahan untuk membelitan trapo, lilitan trapo. Nah, bagaimana caranya dia membuat isolasi dari belitan ini supaya antara, kalau sudah melilit satu baris, dan ditumpukan selanjutnya, ditumpukan yang lebih tinggi lagi, di bobinnya itu, nanti akan ketemu bahwa beda potensial antara konduktor yang di atas dengan yang di bawahnya sudah tinggi sekali, itu tidak mampu ditahan oleh email, isolasi email yang padat itu. Tapi, kalau kita gunakan dengan teknik yang menggunakan kertas, nah, kalau kita periksa kertas itu, satu lembar kertas, contoh saja, kalau kita ukur, kita letakkan dua elektroda meger yang 10 ribu di satu kertas, maka kertas tadi mungkin hanya terukur dalam kilo ohm. Kilo ohm saja, kecil saja, rendah saja, tahanan isolasi dari kertas tadi. Tapi, kalau kertas itu dibasahi oleh minyak, minyak trapo, maka begitu kita ukur dengan meger yang sama, itu isolasinya sudah bisa naik di atas 2 ribu, di atas tinggi sekali, di atas 2 ribu meter. Nah, dengan cara seperti itulah, kita buat konduktor yang ada, yang dipakai untuk membelit trapo, itu dibungkus kertas, yang walaupun kertas itu mungkin kalau diukur secara langsung masih kering, itu tahanan isolasinya rendah saja, tapi kalau dibungkus, bungkusnya pun seperti ini kira-kira, coba ngajep. Nah, kira-kira dililit seperti ini, jangan cepat, cepat. Cepat. Bundur lagi. Nah, saya klik satu kali klik. kira-kira akan kita dililit seperti ini, konduktor tadi dengan kertas, di buku kebetulan warnanya, kebetulan warna hijau begini, ini contoh saja, memelilitnya seperti ini, itu baru satu lapis. di antara pita yang membelit ini, mesti masih ada celah, masih ada celahnya, sehingga celah ini harus kita tutup lagi dengan kertas yang dililit terbalik. Kalau tadi putaran ke kanan, kita anggap bahwa ini putaran ke kanan, sekarang kita bikin putaran ke kiri. Coba lanjut, teman-teman. Satu kali klik saja. ini sekarang kita satu kali klik lagi. Nah, itu kita lilit yang kedua, sehingga celahnya itu kita tertutup. Nah, di sini masih kertas kering. Isolasinya, kalau diukur antara konduktor ini dengan permukaan kertas yang di luarnya, itu masih rendah. Tapi begitu ini direndam oleh minyak trapo, maka kalau kita melilit-belitan trapo, lilitan pertama, lapisan pertama lilitan dari kiri ke kanan, misalkan di bobin tadi, di bobin trapo, kemudian pada lapisan kedua akan tertumpuk. Jadi, waktu awal dari konduktor melilit, awal dari konduktor kita melilit-belitan ini, kemudian setelah kembali, setelah melalui sepanjang bobin tadi, kemudian numpuk di atasnya, kembali lagi. Nah, tegangan yang kalau kita beri tegangan trapo ini, konduktor yang di atas dan di bawah dari lapisan pertama kedua di bobin itu sudah beda potensialnya tinggi sekali. kalau untuk trapo yang tegangan tinggi, sehingga kita tidak bisa lagi percaya kepada konduktor yang dengan isolasi email, itu pasti rusak, pasti tembus. Nah, sekarang kalau pakai cara seperti ini, maka dua konduktor yang berdekatan di dalam belitan trapo, antara di atas dan di bawahnya, akan kuat menahan tegangan. Tapi sekarang itu terhadap tegangan. Dengan cara seperti ini, kita membuat isolasi dari konduktor tadi terhadap antarlilitnya itu menjadi kuat terhadap tegangan yang potensial di antara kedua konduktor yang berdekatan. Nah, itulah dari kombinasi kertas plus minyak itu akan tahan terhadap tegangan tinggi. Tapi kita tahu bahwa ini isolasi ini bahan padatnya ini kertas yang masih bisa seret minyak. Sekarang kalau kita mengalami di konduktor tadi mengalirlah arus besar, arus beban masih arus beban tapi beban lebih konduktor ini akan panas. Bagaimana kertas ini? Kertas ini akan mengering menjadi rapuh bukan hanya rapuh tapi padat. Akibatnya apa? Kalau sudah padat sudah rapuh seperti ini. Dalam istilah yang pernah dikenalkan dari istilah asing brittle sehingga kertas tadi tidak mampu lagi menyerap minyak. Sudah mulai dia kering mulai dia berubah unsurnya. Ada karbonnya di situ di kertas kertas tadi mungkin menonjol di situ. Sehingga ada risiko kalau pernah terapu ini mengalami overheated karena overload maka kertas kertas ini yang berfaya. Nah si Monsinger tadi meneliti bahwa batas kemampuan dari hal ini adalah dengan 95 derajat tadi lalu dinaikkan lagi ada margin 1 derajat jadi 96 derajat itu adalah desain dari kekuatan dari kertas ini tahan terhadap temperatur tidak merusak. tidak merusak kertasnya. Nah itu dijaga. Kalau sempat overload tanpa ada segera didinginkan kertas tadi segera rusak. Nah itu yang akan menyebabkan berlanjut kerusakannya. Balik lagi kembali lagi ke semula terus dari halaman sebelumnya terus nah ini nah disinilah yang dinyatakan apa diteliti oleh Monsinger ini bahwa margin 1 derajat dari 95 derajat dari desain ini dari desain ini itu adalah batas untuk menentukan umur desain trafo. Nah kalau trafo ini dioperasikan lebih tinggi dari 6 derajat lebih tinggi dari 96 derajat maka Monsinger mengeluarkan formula bahwa umur trafo tadi tinggal separuh saja. Kalau desain trafo tadi 15 tahun dioperasikan 6 derajat diatas itu maka hanya mampu beroperasi 7,5 tahun saja itu yang akibat daripada kerusakan itu hanya karena beban saja itu sudah membuat umur trafo tadi sudah turun nah sekarang akibat pemanasan tadi akibat daripada gangguan gangguan trafo dan masih tingkat alarm ini contohnya seperti apa kalau terjadi ada pembentukan gelembung tadi coba ya klik buhul di situ kumpul gelembung -gelembung tadi di dalam buhul itu ada pelampung sehingga begitu terisi gas di situ pelampungnya turun nanti akan bisa memberikan alarm itu karena gelembung bisa saja kejadian ini bukan gelembung-gelembung tadi bisa karena ada pelepasan muatan bagian-bagian yang tajam yang juga menguraikan minyak itu menjadi nah itu mungkin akan menyebabkan juga dia menghasilkan gelembung-gelembung tadi ke arah jebak di buhul nah itu saja yang menyebabkan selain itu coba apalagi yang bisa kedua tadi sudah menyebabkan gelembung tadi tapi belum meneripkan ini masih alarm saja memberikan alarm nah sekarang ada beban lebih nah yang sumber panasnya ada di belitan maka sumber panas tadi akan termonitor oleh termometer atau termorile yang ada di tank di atas tadi karena akibat beban lebih tadi oke nah gangguan yang masih tingkat alarm tadi kita perlu perhatian kita perlu perhatikan terhadap kemungkinan yang mengarah kepada kondisi yang lebih buruk pada trafo oke kita lanjut nah tadi gangguan beban lebih dari trafo gangguan beban lebih dari trafo akan memanaskan konduktor tadi memanaskan konduktor plus kertas tadi di belitan trafo apa hasilnya kalau yang kedua ada belitan tadi kalau kita kebalik lagi ke sana gambar-gambar trafo tadi digambar trafo sebelumnya nah belitan tadi ini belum dijelaskan tadi bahwa disitu ada plat untuk menjepit kayu ada plat kayu yang papan tebal untuk menjepit belitan tadi sehingga untuk men membuat menahan supaya kalau ada gerakan dari belitan itu ditahan sama penjepit-penjepit ini penjepitnya tentu yang biasanya dipakai kayu-kayu besar tapi bukan kayu seengon kayu yang kuat ini bisa ditekan sekian ton sehingga kalau ada ada gaya yang besar dari belitan karena dialiri oleh arus gangguan yang besar itu ditahan sama trafo penjepit ini sehingga tidak bergerak kita kembali lagi nah ini nah pada kondisi yang kedua jepitan yang dimaksud tadi itu ada beberapa kejadian gangguan tentu ada pada sekian ini tentu pada pemeliharaan pada kondisi pemeliharaan itu biasa diperiksa kekuatan jepitan ini artinya pada kondisi ini tentu ada overhaul nah di Indonesia ini ada kesulitan untuk memeriksa kekuatan jepitan ini kenapa karena kalau kita pernah lihat praktek di di luar di negara orang negara orang itu mereka punya spare punya spare travel disini kita dari aturan yang ada di negeri kita tidak boleh punya spare padahal pada kondisi sekian kali kena gangguan itu mestinya teraku ini diperiksa kekuatan jepitan tadi masih seperti yang dikeluarkan dari pabrikan atau tidak jadi kalau di luar di teman negara orang itu mereka bongkar jadi ada overhaul sekaligus membersihkan kondisi-kondisi minyak trafonya seperti apa jadi kemungkinan ada endapan-endapan karbon di dalam sana itu overhaul yang biasa dilakukan oleh mereka tapi kita disini yang namanya pemeliharaan trafo ini hanya dilap-lap saja di luarnya lalu busingnya yang kotor dibersihkan pakai majun gitu saja tidak tahu di dalam itu kekuatan jepitan dari ini dari belitan tadi masih mampu enggak kalau dia dikenai arus gangguan nah nanti akan kita lihat bahwa kekuatan daripada ada standarnya kita harus bisa membalikan kekuatan terapu ini sesuai kembali paling tidak lah gak usah lah 100% standar 90% standar saja kekuatan dibitan tadi sehingga dia kalau kena gangguan hubung singkat dia masih membuat belitan tadi tidak bergerak nah kita ada resiko sekarang karena ada pernah mengalami pemanasan sehingga kertas tadi sudah mulai rapuh tidak mampu lagi menyerap minyak sehingga kualitas isolasi belitan antara konduktor di dalam satu lilitan dengan lilitan di sebelahnya itu isolasinya sudah tidak lagi dijaga oleh minyak karena kertasnya sudah brittle tadi jadi kekuatan isolasinya sudah menurun sekali jadi kalau kena gangguan hubung singkat yang jepitanya ini menurun kekuatannya belitan tadi bergerak bisa saja begitu konduktor itu bergerak memukul kertas yang sudah rapuh tadi sehingga robek coba lanjut nah itu penjelasannya kalau kena beban lebih karena pemanasan konduktor oleh arus beban belitan trafo kertasnya itu menjadi rapuh tidak lagi mampu menyerap minyak trafo nah akibatnya apa sudah rapuh sekarang ada lagi di bawah ini kelemahan dari jepitan trafo begitu ada gangguan hubung singkat di jaringan kontribusi arus besar dari trafo itu menggerakkan belitan trafo yang memukul kertas yang sudah rapuh membungkus konduktor tadi nah kertas saja bisa robek akibatnya apa bisa terjadi gangguan satu lilit itu terhubung singkat apa risikonya satu lilit di trafo terhubung singkat berapa besar arusnya kita pakai teori trafo arus saja ampere lilit ampere lilit primer sama dengan ampere lilit sekunder maka sedikit yang ada di satu lilit itu besar sekali sementara yang belitan yang utuhnya sana misalnya seribu trafo trafo itu ada seribu lilit kena tegangan tinggi terhubung dengan tegang tinggi tapi satu lilit dari belitan seribu lilit tadi satu lilit sumpung singkat ampere lilit yang di satu lilit tadi akan besar sekali arusnya sementara supply yang ada dari sisi yang seribu lilit tadi yang kena tegangan tinggi tadi, mungkin arusnya kecil saja. Tapi di satu lilit, arus sudah besar sekali. Jadi N1 I1 sama dengan N2 I2. N2-nya satu lilit, I2-nya kayak apa? N1-nya seribu. Arusnya mungkin sebut saja satu amper. Seribu amper lilit. Maka di satu lilit akan mengalir seribu amper. Jadi satu lilit, so sedikit di dalam trafo, itu bahaya sekali, arusnya besar sekali. Itu yang melelehkan, makin merusak parah dari belitan. Mungkin leleh, dia hancur. Semuanya hancur di situ. Jadi satu lilit. Kenapa satu lilit disasor? Karena isolasi kertasnya sudah rapuh. Terus jepitan belitanya melemah. ada gangguan hubung sungkat di jaringan. Arus kontribusi dari trafo lewat di belitan ini. Maka belitan tadi bergerak merobet kertas. Sob satu lilit. Satu lilit yang sob arusnya besar sekali. Makin parah rusak trafo ini. Hancur satu lilit saja. Lanjut. Nah, ini ilustrasi dari konduktor tadi. Lanjut. Ini ilustrasi dari detik satu-satu saja. Nah, ternyata kalau terhadap gangguan hubung singkat di jaringan, bisa kita besarkan enggak ini? Coba dia enggak usah di... Enggak usah... Nah, begini. Coba dibesarkan ininya saja. Ya. Nah, kurva ini coba naik sedikit, naik. Dinaikkan sedikit. Bukan. Itu turun. Nah, gitu. Kita lihat skala di bawah. Lihat skala di bawah itu arus sekian kali arus di nominal. Arus nominal. Normal. Jadi sekarang itu ada satu kah berapa kali? Ya, besarkan lagi. Bisa enggak? Besarkan. Bisa dibesarkan. Bisa dibesarkan. Ya, itu. Besarkan. Besarkan. Nah, itu kurva-kurva yang banyak ini. Kurva-kurva yang banyak ini. Ada garis-garis itu. Itu adalah karena impedensi itu. Impedensi trafo. Jadi yang paling kiri, titik paling kiri, coba garis. Coba di kursor jalan. Nah, itu. Ya, itu. Yang paling kiri itu. itu adalah untuk yang 12 persen. Impedensi yang 12 persen itu. 12 persen. Nah, kalau kurva ke bawahnya, di mana? Garis ke bawah, vertikal. Skala di bawah. Nah, itu berapa kali? Paling yang mepet di asimtot. Nah, disitu. Empat kali ya. Empat kah? Empat kah itu? Empat ya? Oke. Nah, itu tahan sampai berapa detik itu? Coba ke kiri. Skala kendara kiri, skala skala yang vertikal, itu kan detik. Nah, ini second kan? Second itu. Nah, empat kali tadi berapa detik bisa? Batasnya? Nah, coba ditemukan ini. Kursornya ditempelkan ke baris antara yang yang 12 persen. Nah, itu di atas yang di atas kiri, atas empat kali. Di atas yang empat kali. Yang empat kali. Itu kan. Nah, itu di atasnya. Terus sampai itu. Terus, terus. Dia di itu bukan di atasnya. Ya, persis persinggungan garis potong. Nah, disitu. Berapa itu? 7 detik? 7 atau 8 detik? 7 atau 8 detik, ya. Jadi, empat kali arus nominal menurut standar ini IWI bisa 8 detik. Tapi, kita tidak buat 8 detik. Nah, ada kalanya sekarang yang bikin konflik di internal PLN bahwa setting over moment over current yang ada di setkan di incoming trafo itu empat kali arus nominal ya, titik itu tadi diset 0,4 detik jauh sekali daripada ini. Kenapa begitu? Berarti kemampuan trafo tadi jepitan-jepitannya sudah tidak bagus. nah, tentunya kalau sudah takut dengan kondisi seperti ini, maka trafo itu harus di overhaul supaya bisa dikembalikan ke standarnya ini lagi. Tidak usahlah sampai 100% seperti awal dari trafo itu datang yang sesuai di tes di pabrik 80% saja. Tapi kalau 80% masih di sekitar 6 detik. 6 atau 5 detik. Nah, untuk koordinasi proteksi di sini bisa lah meriver kepada kekuatan dari trafo ini. Apalagi gangguannya terjadi ini gangguan di terminal. Kalau yang dibilang 12% ini itu gangguan di terminal yang harusnya dikecilkan 50%. Harusnya 50% saja. Nah, itu mampu 8 detik. Nah, kalau seandainya arus gangguan itu tidak di terminal, tidak masih jauh di jaringan, mestinya bisalah memberikan kesempatan untuk koordinasi relay proteksi yang ada di jaringan. Tidaklah terjadi konflik antara sesama PLN. Nah, ini mungkin bisa jadi pegangan dari kawan-kawan kita yang mengerola trafo dengan yang didistribusi. yang didistribusi juga jangan mentang-mentang di sini sudah ada waktunya malah tidak dijaga didistribusinya karena didistribusi tadi misalkan ada di GH ataupun ada di recluser sumber energi tripping-nya pakai tegangan jala-jala di situ tegangan tegangan AC yang ada di GH atau tegangan AC yang ada di recluser padahal pada saat terjadi gangguan tegangan AC itu akan turun sehingga tidak ada energi untuk menerikan CB-nya jadi harus disediakan baterai di recluser maupun di GH sudah ada tersedia baterai pun harus sering diperiksa kapasitas baterai tadi masih cukup atau tidak sehingga gangguan yang sebesar apapun masih mampu si recluser ataupun relay di GH menerikan CB-nya sehingga tidak ada kekhawatiran relay yang ada di sisi hilir itu tidak trip sehingga selalu gangguan itu karena koordinasi tadi trip yang lebih lama jadi kalau memang bisa di sisi hilirnya maupun di recluser ataupun di GH itu tadi dengan sumber energi baterai untuk tripping dan dijaga kapasitas baterainya maka kita akan dapatkan sistem proteksi yang bisa amankan jaringan selektivitas bisa kita dapatkan dan kita bisa menjaga trafo tidak sampai berlama-lama menanggung arus gangguan yang besar itu yang bisa dilihat di sini kurva ini silahkan dipakai untuk gangguan di luar sementara yang kita bahas di sini itu adalah kalau gangguan terjadi di dalam ini hanya untuk pegangan kalau seandainya kita perlukan waktu kerja dari relay di sisi depan trafo menyediakan kesempatan kepada relay proteksi sisi hilirnya untuk trip lebih dulu karena di sini dari karakteristik trafo ini saja kekuatan trafo terhadap sumbong singkat ini masih mampu sampai sekian detik oke kita lanjut kita lanjut lagi ke masalah yang ada di internal trafo ini tadi hanya untuk mendukung operasi ke arah gangguan di sisi luar nah kalau sudah ada timbul gelombong bagaimana mekanisme proteksi yang mendeteksi gelombong karena terbentuk akibat pemanasan atau pelepasan muatan yang menguraikan minyak jadi gas kira-kira seperti apa kalau seandainya ada produksi gelombong ini adalah tuas untuk alara yang sementara ini adalah tuas untuk dripping gelombong gas yang mengisi ruangan itu akan membuat pelampung tadi turun sehingga mendorong tuas tadi memberikan alarm itu terbentuknya gas itu pelan-pelan untuk mengisi tabung buholz ini saja dia perlu waktu cukup panjang karena operasi yang sekian lama pembentukan gelombong itu pelan-pelan jadi karena betul-betul bukan karena ada gangguan di dalam hanya pelapasan muatan belum sampai menjadi gangguan timbulah gelombong-gelombong ini nah itu kejebak nah gas yang kejebak di sini bisa kita ambil gas yang ada di dalam tabung tadi tabung jebakan buholz ini bisa diambil lalu kita pada kondisi ini kita minta bantuan kawan kita dari disiplin kimia melihat gasnya yang terbentuk apa ini apa yang memproduksi gas ini apakah minyaknya atau ada kertasnya atau ada bagian partikel lain yang mempengaruhi sampai mengisi unsur-unsur yang ada di gas tadi kita minta bantuan kawan kita dari disiplin kimia ini untuk mengevaluasi apa yang terjadi di dalam kalau misalkan itu karena minyak saja berarti memang ada pelepasan muatan yang menguraikan minyak gugus karbon hidroksida itu terurai jadi mungkin hanya hidrogen yang kesambung disitu ada sedikit karbon nah sementara hidrogennya itu akan menuju ke atas tadi nah kalau ada yang sampai belum di-reset juga jadi gasnya terus muncul terus misalkan dia munculnya yang terbentuk adalah hidrogen hidrogen sampai ke konservator tertemu dengan udara bebas itu akan menjadi hidrogen tidak bisa berdiri sendiri lalu mengikat oksigen yang ada di udara menjadi H2O jadi air nah air itulah yang nanti airnya karena berat daripada minyak itu lebih berat spesifik gravitinya lebih besar air maka air itu akan turun ke bawah sementara karbonnya lepas turun ke bawah karbon di medan listrik itu minyak terurai hidrogennya naik ke atas kemudian karbonnya turun ke bawah nah kalau sekian lama trafo ini dioperasi dioperasikan itu kita bisa lihat bahwa di tengki paling bawah di dasar tengki trafo ini banyak karbonnya karbon karena dia di medan listrik itu gugus karbon hidroksida ini terurai karbonnya lepas dan makanya di sisi pernafasan yang ada di konservator tadi ada disediakan untuk menyerap uap air yang muncul terbentuk dari sini itu ada silikagel ada silikagel untuk menyerap air itu supaya jangan masuk air itu ke bawah air yang masuk ke bawah dia bisa membuat masalah kalau dia sempat turun ke bawah itu air ada melayang-layang itu di belitan jadi bisa bikin masalah di trafo yang sedang operasi sementara kalau kita bongkar itu trafo mungkin sekian lama operasi mungkin kita sudah lihat banyak karbon hitam yang ada di bawah atau kalau sebelum dia sempat turun ke bawah karena dia disirkulasi ada 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 sirkulasi karena sistem pendinginan maka minyak tadi menjadi hitam itulah sebabnya mengapa minyak bersih-bersih diisikan ke trafo setelah dioperasikan sekian lama minyaknya jadi hitam karena di medan listrik gugus karbon hidroksida ini lepas melepaskan karbonnya melayang-layang dia di di minyak itu sehingga minyak tadi kelihatan menjadi hitam itu harus ditreatment sampai dia bersih lagi nanti bisa dipakai lagi oke lanjut nah kalau sampai terjadi gangguan hubung singkat kalau sudah ada art di dalam trafo art yang tadi bukan lagi parsial disat lagi sudah besar itu menguatannya yang lepas karena gangguan minyak yang terulai itu menjadi gas dalam bentuk dalam waktu singkat produksi gasnya besar sekali sampai membuat tekanan yang begitu tinggi bahkan pernah ditemukan dinding trafo yang tebalnya 2,5 cm padahal sudah ada juga penguatan besi I atau besi I atau besi U di tanki trafo tadi itu tetap dia seperti balon ditium padahal sudah ada membran untuk menyelamatkan jangan sampai tankinya rusak membrannya pecah tankinya melembung trafonya trik karena tekanan sudah membentuk tekanan jadi bukan lagi gas lagi yang mendorong sudah aliran minyak itu yang mendorong tuas tripping bu holes tadi yang mendorong jadi aliran minyak karena tekanan yang terbentuk di tengah tanki trafo titik gangguan itu membuat tekanan yang besar sekali yang mengalir ke arah konservator itu adalah minyak sehingga tuas tadi terturung dengan cepat sekali terus langsung memberikan tripping nah ini kecepatan relay ini bisa lebih cepat daripada differential bu holes ini bisa lebih cepat dia langsung begitu ada aliran yang begitu keras di situ kontak langsung menutup langsung tripping sementara kalau differential masih harus membagi dulu nanti akan kita pelajari bagaimana pengaman differential sehingga dia harus membandingkan dulu harus di kedua sisi baru di action baru kasihkan tripping jadi relay bu holes ini bisa lebih cepat oke lanjut nah gangguan-gangguan yang bisa terjadi tadi itu bisa ke arah bodi tadi akibat daripada pemanasan tadi mulai ada percikan-percikan bisa lanjut ke arah ke arah bodinya ke bodi teki trapo bisa ke arah core yang semuanya itu potensialnya adalah potensial ground bisa juga nanti kalau kita lihat nanti gangguan antar lilit itu antar lilit tadi sudah jelaskan sebentar nanti akan kita lihat lagi terus kemudian pada tap changer tap changer itu kenapa nanti akan kita lihat bagaimana prosesnya terus kemudian ada gangguan di busing terutama kalau pakai trapo tegangan tinggi di sisi primernya itu tersambung ke tegangan tinggi yang pakai busing koneksinya ke arah dari belitan itu ke arah instalasi luar itu melalui busing nah kemungkinan penyebab itu apa saja coba lihat gangguan belitan ke bodi nah bisa di awalnya dari di elektrik isolasinya minyak itu turun kenapa tadi karena karbon sudah mulai banyak tersebar produksi karbonnya lebih cepat minyaknya tidak melayang-layang karbon tadi di minyak isolasinya menurun karena ada karbon di situ menjadi jembatan jadi jembatan terjadi loncatan potensial dua titik yang beda potensialnya cukup tinggi melalui minyak yang sudah tercemar tadi banyak karbon di situ bisa jadi jembatan jadi terjadi gangguan ke arah mana yang paling dekat ke mana dari titik yang bagian tajam biasanya ke arah bodi bisa ke arah tanah mungkin kalau dia lebih dekat ke arah kor bisa ke arah kor dimana kedua-duanya itu adalah potensial gerak itu kalau dari kekuatan turunnya di elektrik penyak nah kalau kedua-duanya sama-sama rusak kedua-duanya sama rusak nah kita tahu bahwa belitan itu kan di bobin itu kan ada yang dekat sekali dengan bodi dengan kor padahal kertasnya sedang rusak kertas isolasi pembungkus konduktor tadi rusak rusak karena rapung sudah tidak lagi menyerap minyak menjadi isolasi malah malah mungkin karbonnya tinggi kertas tadi karbonnya tinggi malah jadi jembatan menurut short ke arah kor inti yang dekat dengan bobin nah yang selanjutnya bisa juga karena parsel di saat pelepasan mautan listrik dari bagian yang sing dari komponen bagian yang aktif di situ nah sebetulnya setiap ada kita beri tegangan dari dalam sistem kelistrikan itu ada ada beda potensial itu mesti ada muatan-muatan yang lepas tapi berapa nah seorang desainer dari perhatian trafo dia bisa tahu bahwa yang boleh yang bisa yang masuk kategori bagus karena desain mereka itu berapa pico kolom yang boleh lepas yang dianggap normal karena memang itu tidak bisa dihindari bahwa tidak lepas karena memang kita membangkitkan listrik itu adalah membangun satu materi yang tidak stabil karena elektronnya sebagainya dipindahkan ke tempat yang lain sehingga dia ingin tendensi untuk kembali ke normalnya pasti ada dia akan biar kecil pun dia akan nah tapi seorang yang desainer bisa menghitung memperkirakan yang bisa lepas yang diizinkan yang bisa dianggap normal lepas muatan tadi itu sekian besarnya karena dia dia jaga daerah-daerah yang runcing clearance-clearance dia jaga sehingga yang lepas itu kecil saja clearance diantara dua penduker yang berbeda potensialnya cukup tinggi itu dijaga sehingga dia bisa dapatkan perlepasan muatan yang normal itu seberapa nah kalau itu muncul ada gangguan seperti ini pengamannya adalah gangguan dari belitan ke bodi tadi pasti ada art di situ bisa karena dengan buhost dan kedua juga pake differential belum kita jelaskan nanti akan kita lihat bagaimana berantai differential ini lanjut lihat ini apa nih coba di klik oh ini sumbernya tadi ya sumbernya tadi kita ulang-ulang bahwa ini awalnya dari sini tapi lama-lama kalau dia bertahan terus apa yang terjadi bisa jadi klik selanjutnya coba mungkin ada parsel disitu nah disini mungkin membesar ini bisa jadi gangguan ke arah kor bisa juga gangguan ke arah body ya itu dia bisa arah ke body mungkin itu hanya contohnya disini bisa dimana dimanapun di dalam trafo ini bisa terjadi gangguan ini gak hanya ilustrasi yang sebab-sebabnya aja bisa di sebelah kiri bisa di sembarang sembarang yang penting ada beda potensial terhadap dua part yang potensialnya besar itu sebagai trigger untuk bisa terjadi loncatan muatan laser oke lanjut nah gangguan antarlilitan tadi itu tadi sudah coba ilustrasikan diawali dari gangguan singkat di jaringan tapi mestinya kalau dari standar itu tidak akan tidak akan pernah terjadi karena gangguan di jaringan tadi pasti harus gangguannya lebih kecil daripada batasan maksimum yang ditetapkan standar jadi tapi bukan pula berarti harus bertama-lama tapi tidaklah instant jadi sehingga itu mengganggu sistem koordinasi proteksi over current yang ada di sana nah akibatnya apa ada gangguan kalau misalkan dia jepitan-jepitannya tidak kuat kemudian ditopang juga dengan ada pernah terjadi pemanasan sehingga kertasnya menjadi rapuh begitu ada gangguan di jaringan nah belitan-belitan rapuh ini bergerak ada gaya yang menekan di antara kondukor tadi akibatnya sampai robek si kertas tadi itulah terjadi short short di antara belitan yang kertasnya robek tadi karena robek dia pasti kalau pernah lihat bahwa kondisi trafo yang bekas karena hubung singkat itu kondukor tadi bengkok sehingga betul-betul robek si kertas tadi karena bengkoknya pun arahnya random ada yang masuk ke dalam ada yang melembung keluar ada yang ke atas atau ke bawah radial maupun aksial itu akan merobek kertas tadi sehingga satu lilit itu bisa karena robeknya kertas bersebelahan nah kalau yang kedua ini ada parsel riset yang memburuk makin lama awal dari gangguan tadi awalnya ini membesar pelepasan muatan makin lama makin besar nah terus ditopang dengan minyak trafo yang terpolusi dengan produksi karbon karbon tadi produksinya dari mana dari minyak trafo itu sendiri yang komposisinya itu karbon hidrosida berada di medan listrik dia akan terurai produksi karbon yang banyak di dalam minyak itu bisa jadi jembatan untuk terjadi antarlilitan tadi yang beda potensialnya tinggi terjembatani oleh karbon karbon kan konduktif itu itu yang bisa bikin gangguan nah kalau sudah terjadi gangguan bisa antarlilitan itu sok nah kalau sudah satu lilit tadi sudah didelaskan kalau ada satu lilit yang sok itu harusnya besar sekali berusak jadi nah itu gambarnya kira-kira belitan teraku yang rusak di bawah itu itu akibat apa bisa bergerak itu karena bisa bengkok atau segala macam karena jepitannya sudah tidak kuat begitu ada gangguan hubung sifat di luar sana arusnya yang besar tentu di tegangan yang lebih rendah kalau sumber yang di sebelah yang menggerakkan belitan itu kan arus arus yang besar arus yang besar pasti di tegangan rendah di tegangan tingginya kecil saja tapi di tegangan rendahnya itu bergerak bergerak tapi kalau dia jepitannya kuat karena arus tadi jepitannya kuat ya belitan tidak sampai itu masih ketahan dia tapi kalau dia lemah bergerak ya sudah langsung dia bisa didukung oleh bungkus dari konduktor yang sudah rapuh itu yang membuat dia gangguan antar lilit di dalam satu lilit saja tapi kalau nyeberang antar fasa-fasa kayaknya agak mungkin kecuali yang paling di paling luar belitan paling luar kalau tidak ada apa namanya barrier yang menjaga beda tegangan antara fasanya ini kan core type ya trapo ini adalah core type sehingga masing-masing kakinya itu satu fasa sehingga dari belitan yang berimpit antara belitan R dengan fasa tengah yang mungkin biasanya fasa S itu di ujung-ujungnya beda potensialnya tinggi di permukaan antara dua kumparan ini mungkin dia bisa shop antara fasanya tapi itu biasanya disitu sudah dijaga bagus isolasinya di antara dalam oleh desainer itu di antara permukaan belitan itu sudah dijaga dengan baik tapi yang di dalam yang di dalam belitan itu bisa karena akibat akibat pemeliharaan dan jepitan tidak dijaga tidak dikembalikan kekuatannya seperti semula dan kemudian teraku ini dioperasikan beban lebih sehingga kertasnya teraku oke lanjut nah ini dia nah ini keterangannya ya keterangan pemukus pendekrapu hubung singkat antara lilit nah itu yang bahaya kalau satu lilit sudah rusak berat kita pasti asbong terlalu ini nah arusnya besar bertahan terus karena apa di sisi primer di sisi yang men-supply ini itu arusnya kecil saja mungkin tidak terasa kalau satu sop satu lilit itu sampai sopnya merusak di sisi pusingnya itu akan kecil arusnya akan kecil terbaca kecil saja mungkin tidak dianggap bukan gangguan tapi di titik yang subung singkat parah lanjut ya nah kalau tap changer itu juga sebabnya banyak dari karena karbon karena dia sering tap itu naik turun naik turun selalu setiap kali pergirakan itu selalu ada arc nah itu juga akan menghasilkan produksi karbon setiap ada arc nah itulah tidak hanya itu bantalan kontak tadi yang ada percikan arc tadi biasanya cacat sehingga permukaan kontak itu sudah karena ada cacat bolong-bolong permukaannya jadi lebih kecil akibatnya tahanan kontaknya jadi tinggi kalau ini terjadi kalau tap changer ini berada di satu tanki di dalam tanki terapu maka pengamannya yang diharapkan untuk mengamankan ini adalah buhos tapi kalau tap changer ini di tanki yang terpisah itu ada buhos ini ini sekarang ada temannya Johnson si Johnson ini yang menemukan cara untuk mengamankan hal kondisi kerjanya hampir sama dengan buhos tapi ada di tanki tap changer selain itu juga ada pengaman yang bisa membaca ini diferensial tapi kalau diferensial juga ada percentage yang biasa sekitar 30% ini pick up-nya ditopang lagi dibantu lagi dengan RF karena tap changer itu berada di dekat netral positif tap changer itu berada di dekat netral sehingga ada gangguan di tap changer mungkin differential tidak bisa mengetack ini kita harapkan di RF ini yang serta oke lanjut nah ini bagaimana operasi tap changer kita lihat klik waktu pemindahan tap pelan-pelan nah itu selalu atrak-aruf di situ nah disitu ada minyak teman-pelan teman-pelan